Dan Muhammad bin Sirin salah satu ulama yang terkenal dengan Birul Walidain Terkenal dengan kelembutannya kepada ibunya Ibn Aoun, salah satu ulama besar Ibn Aoun Beliau pernah menceritakan bahwa Muhammad bin Sirin Jika bersama dengan ibunya Loro'ahu rajurun la ya'rifuh Dan kalau ada orang yang belum kenal sama Muhammad bin Sirin Melihat beliau bersama ibunya Maka mereka akan berpikir Muhammad bin Sirin lagi sakit Karena melihat kecilnya suara Ibn Sirin ketika bicara sama ibunya Jadi kayaknya lagi sakit Lalu nanti diklarifikasi, enggak beliau emang begitu kalau sama orang tua Beliau emang begitu kalau sama ibu, enggak meninggikan suara Dan Allah katakan dalam surat al-Isra dan turunkan kepakan sayap kalian Jika berada di hadapan orang tua karena sayang kepada mereka Jadi jangan bawa-bawa jabatan di hadapan orang tua Jangan bawa-bawa kekayaan di hadapan orang tua Jangan bawa-bawa ekselon di hadapan orang tua Jangan bawa-bawa bintang di hadapan orang tua Jangan bawa-bawa status di hadapan orang tua Jadi tawaduklah di hadapan orang tua Dan maat bin Sirin salah satunya Sampai orang berpikir lagi sakit nih Susah ngomong, enggak emang suaranya tuh kecil kalau di hadapan ibunya Kenapa? Karena belajar Ini belajar, ini bukan tanpa proses, ini dengan proses Mereka belajar adab Sebagaimana mereka belajar ilmu Jadi bisa berjalan paralel gitu loh Enggak galak sama orang Enggak kasar sama orang Enggak seperti fenomena sebagian pihak Yang Wafillah sudah ngaji kasar sama keluarga Lalu galak sama lingkungan Enggak, kenapa? Karena salah metode Mereka hanya belajar ilmunya aja Mereka enggak belajar adab Mereka enggak belajar akhlak Ada pun ulama komprehensif Secara teori mereka tajam Tapi di waktu yang sama Mereka indah dengan adab dan akhlak mereka Itu Muhammad bin Sirin Rahimahullah ta'ala Terima kasih telah menonton!